Kenapa saya ambil 17 Agustus, itu adalah hari kemerdekaan negara kami yang tercinta, Indonesia. Jadi barang siapa yang berani menangkap saya, berarti yuk orang cinta negara. Kalau loncat nanti kakinya jangan dibuka ya, loncat gini aja, dia buka. Jadi telurnya sobek, gait sama dokternya, langsung berulang, masih bisa punya anak, gak apa-apa. Kami telah memperjuangkan bahwa barang saya sekarang sudah diakui menjadi salah satu cabang olahraga di Konik. Tolong pemain saya dan yang Islam, tim satu meja kami ini tidak pakai B2. Jadi kita ngalah, satu meja semua gak pakai B2. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Menjelang perayaan Cap Gomeh, saya akan mengajak Anda untuk berbincang seputar seni barongsai. Kali ini kelompok barongsai Kong-Hahong. Kenapa kelompok ini yang saya pilih? Karena grup barongsai ini punya banyak prestasi. Konon sudah lima kali menjadi juara dunia. Halo, selamat datang Mas Derajat. Ini Bapak. Saya Wong Pak atau Ronald Sheriff. Oh, Pak Ronald, ketua grup barongsai. Ketua barongsai dan pendiri barongsai Persobarin. Tapi kenapa saya dijanjiinnya di kelonteng kayak gini, Pak? Begini, yayasan saya sebenarnya sebelah. Ini juga milik dari yayasan ini. Jadi saya pikir, you mungkin lebih tertarik dengan gedung-gedung yang tua seperti ini. Sudah 170 tahun ini. Usia kelonteng ini. Udah berapa kali renovasi, Pak? Ada beberapa kali. Nah, keistimewaan ini, kelonteng ini, ini adalah pencipta dari peralatan pertukangan kayu di dunia. Jadi misalnya, lot, water pass, inilah penciptanya. Namanya? Lupang. Oh, makanya namanya kelentengnya. Makanya lupan, miau-miau itu kelenteng. Lupan. Jadi inilah yang orang tuhan kayu seluruh dunia selalu menghormatin lupan. Karena dengan adanya lupan lah, dia jadi sekarang kerja lebih gampang. Kalau enggak, mau bikin lot, bagaimana cari water pass, gimana? Nge-lot water pass. Inilah penciptanya. Dan dibangun kelenteng ini sebagai wujud penghormatan terhadap Pak Lupan itu. Karena orang konghu, kebanyakan jadi tukang kayu. Oke, oke, oke. Pak, kalau soal barong sayanya sendiri, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh dari itu ya. Saya boleh ngobrol sama para pemainnya juga? Boleh, silahkan. Boleh. Oke, oke. Nah, detiker, saat ini saya tidak hanya bersama Bapak Ronald Sharif, tapi juga ada dua perwakilan dari grup barong say, yaitu Riki ya. Apa kabar, Mas Rizky? Baik, baik. Riki apa namanya? Riki Syahputra. Riki Syahputra. Dan ini Mas Okta. Iya. Okta. Okta Tianus. Badan lu anget nih. Enggak, bukan emang begini. Emang begini, bukan kena virus corona ya. Hati-hati. Oke. Oke, sebelum ke Riki sama Okta, saya pengen ngobrol banyak dengan Pak Ronald. Pak Ronald, sebelum bicara soal kong, hahong, saya pengen dapat penjelasan dari Pak Ronald soal asal-usul barong say itu sendiri sih Pak. Jadi gini. Itu tradisi atau budaya sejak kapan ada dan maknanya apa sih barong say itu? Ya, saya sejak kecil, usia 10 tahun, saya sudah mulai belajar main barong say. Waktu saya main barong say tidak ditanya, yu agama apa, yu suku apa, siapa aja boleh ikut main dengan syarat. Usianya jangan terlalu kecil, kalau terlalu kecil tidak lari sini, lari situ, dan jangan sampai terlalu besar. Misalnya, kalau saya sekarang terima anak minimum usia 8 tahun ya, dan maksimum saya terimanya itu 17 tahun. Kenapa nggak yang 20 tahun, 25? Karena gini, kalau saya terimanya udah 25, 30, baru saya latih baik-baik, terus langsung Pak, saya mau minta izin mau kawin. Jadi bibit saya... Tapi ada alesan di luar itu nggak? Alesan cuma itu? Takut kawin di tengah jalan gitu? Iya, jadi kalau dia kawin, berarti kan capek-capek kita ngelatih, hilang bibit kita. Tapi kalau saya terimanya dari kecil, berarti dia bisa terus main sampai kayak oktak. Ini juga udah lama sekali, dari kecil dia. Ada kurang lebih hampir 10 tahun dia. Nah, padahal sekarang masih muda, karena kita terimanya dari kecil. Nah, ini soal makna barongsai ini sendiri apa, Pak? Ya, barongsai itu adalah zaman dahulu di Tiongkok, katanya ada satu makhluk yang besar. Makhluk tersebut kelukuan, apa yang dilihat, dimangsa. Setelah memangsa, dia kembali ke hutan. Satu tahun kemudian, dia kembali lagi untuk memangsa. Karena dia setahun sekali, maka makhluk tersebut disebutnya nien. Nien itu artinya tahun. Nah, akhirnya anak-anak muda di sana bikin bising, ketok-ketok apa, bunyi-bunyian. Mengusir itu ya? Maksudnya mengusir ketok-ketok apa. Akhirnya makhluk tersebut tidak berani datang lagi. Nah, akhirnya diciptakanlah barongsai dengan bunyi-bunyian tabu-tabuannya sampai sekarang. Karena jadi dianggap bahwa barongsai itu membawa keberuntungan dan tidak diganggu lagi sama makhluk tersebut, tidak dimangsa sama makhluk tersebut. Maka dari itu, sekarang saya ingatkan kepada kamu, supaya kalau nanti kalau lihat barongsai, jangan lupa Mas Ipin Angpau. Jangan mangsa saya ini pengganti. Cuma bentuknya diubah jadi naga itu ya? Bukan barongsai, itu singa. Oh, singa itu singa. Singa. Jadi anatominya persis seperti singa. Jadi kan lebih bagus. Jadi karena dianggap singa itu adalah binatang yang paling boleh kata paling ditakuti. Jadi ternyata setelah diciptakan itu sampai hari ini tidak lagi ada binatang yang dihutan makan orang itu. Maka di belakang dari barongsai dulu ada tulisan Zwei. Itu artinya binatang baik lah. Pak, kalau dari obrolan tadi sebelumnya kan katanya kalau di masa horde Baruma main barongsai itu nggak sebebas sekarang kan. Sembunyi-sembunyi kayak begitu. Itu dulu seperti apa Pak? Biasanya manggungnya hanya untuk imlek dan istilahnya peraya cap gomeh aja atau dulu juga rutin? Seperti kalau di kita ada onel-ondel keliling kayak begitu. Gini, waktu saya masih kecil itu saya main barongsai itu memang di waktu imlek kita main. Tidak ada larangan apa-apa. Nah setelah G30S baru ada larangan bahwa barongsai tidak boleh dimainkan. Karena waktu itu dia anggap bahwa G30S ada ikut turcampur ini, itu, ini, itu. Akhirnya barongsai dilarang tidak diperkenankan boleh main. Tapi akhirnya setelah tahun 98, terus itu dilarang sama sekali. Jadi waktu pas 66, 66 itu pas jatuhnya Presiden Orde Lama itu dilarang dan sampai terakhir 99 baru kita boleh main lagi. Yaitu sampai 32 tahun tidak boleh main barongsai akhirnya kita bisa main lagi di tahun 99. Setelah reformasi, jadi akhirnya banyak teman-teman pada bilang, eh kita diriin lagi dong barongsai kayak dulu-dulu gitu. Kan maksud mereka kan sampai sekarang kan mereka menganggap barongsai itu menolak balah, mengusir roh jahat, dan mendatangkan rejeki. Maksudnya gitu. Jadi waktu itu ada salah satu perumahan yang di Pantai Indah Kapuk, dia datang cari saya. Dia bilang, tolong dong saya minta didatangi barongsai main di kampungnya, di tempat tinggal mereka. Jadi akhirnya, oke, saya bilang, tapi tunggu. Saya harus cari baik, hari baik, bulan baik. Karena waktu itu masih dilarang main brongsai. Jadi saya takut nanti lagi saya main brongsai, saya masuk penjara. Nah akhirnya, saya bilang, saya cari-cari hari baik, bulan baik. Hari apa? 17 Agustus 99. Oh, hari terbentuknya grup Bronghahong itu. Kenapa saya ambil 17 Agustus? Itu adalah hari kemerdekaan negara kami yang tercinta. Indonesia. Jadi barang siapa yang berani menangkap saya, berarti yuk kurang cinta negara. Saya lebih cinta negara. Saya merayakan hari kemerdekaan negara kami lho. Nah ternyata bukti, dari pagi, jam pagi-pagi sekali kami main, sampai malam tidak ada yang larang. Dan akhirnya, Gus Dur lah yang menjadikan Imlek menjadi hari libur fakultatif. Yang libur, yang merayakan boleh libur, yang enggak merayakan enggak libur. Tapi akhirnya, begitu Megawati duduk, Megawati, waktu itu kita kumpul, kita kumpul semua di Jakarta Fair. Dia bilang, saya tahu, kamu semua pada nunggu saya minta supaya Imlek dijadikan hari libur nasional. Betul bu? Baik. Mulai hari ini, Imlek saya jadikan libur nasional sampai hari ini. Nah Pak, kalau Kong Ha Hong sendiri, maksudnya apa? Kenapa enggak pakai bahasa Indonesia, grupnya itu? Kenapa pakai nomor Kong Ha Hong yang masih bahasa Pionghoa? Ya, kalau Kong Ha Hong itu, di seluruh dunia, itu pasti marganya Huang. Karena perkumpulan kami, Huang Fei Hung, Legenda Bronsai. Nah, itu kami bacanya Kong Ha Hong karena kami dari kanton. Dari Hokian bacanya lain-lain lagi, lain-lain lagi. Makanya kita Bronsai ini kan terkenal dari Huang Fei Hung, orang kanton. Nah, akhirnya kita pakai Kong Ha Hong. Jadi, Legenda Bronsai lah. Nah, itu selama perjalanannya sampai terakhir November tahun kemarin ya? Ya. Itu yang kelima kali katanya juara dunia, Kong Ha Hong ini. Tim Bronsai kami, ya mungkin tidak heran kalau kita bisa juara satu dunia. Pertama, kita memang masih punya darah Huang Fei Hung. Kedua, kita mengundang pelatih dari Malaysia, dari Tiongkok. Kita undang mereka melatih kita. Jadi, tidak heran kalau kita akhirnya bisa dapat juara. Dan yang paling kaget sekali, kita lima kali juara satu dunia. Kapan aja itu, lima kali itu? Dua kali di Jakarta. Yang ketiga ini di kanton. Yang keempat ini di Beijing, di kandangnya Singa. Nah, lawannya siapa? Lawannya Huang Fei Hung, Legenda Bronsai. Dan dari Malaysia, Kun Sengkeng. Yang telah 57 kali juara dunia. Waktu itu, Indonesia membawa penerah Sang Saka Merah Putih. Waktu kita berlomba, kita mendapat angka 9,25. Tertinggi. Tertinggi. Sedangkan dari Malaysia, 9,21. Oh, tipis banget ya. 0,04. Selisihnya 0,04. Dan Huang Fei Hung sendiri juga 9,21. Jadi, udah ada ketentuan. Bila mana sama angkanya, itu tidak diadu lagi. Karena kalau diadu, nanti bilang, waduh, saya udah lembes ya. Banyak alesan-alesan. Akhirnya tidak diadu, tapi udah ada ketentuan. Bila mana angka yang sama, itu diambil waktu you main. Tadi, begitu selesai main, ada juri lapangan bilang, Tim ini, kesulitannya 12. Itu Malaysia. Dari Huang Fei Hung, kesulitannya 14. Jadi berarti, 14 lebih sulitnya, lebih banyak. Juara 2, Huang Fei Hung. Juara 3, Malaysia. Dan Indonesia, angka sudah kita menang. Sudah mutlak kita menang. Kesulitan pun kita 16 lebih daripada mereka. Apa? Kesulitan 16 itu kesulitan tertinggi. Yang dimainkan apa waktu itu? Atraksinya kayak apa? Jadi gini. Jadi dalam perlombaan berongsai, jurinya ada 9. 2 yang memberikan angka tinggi dibuang. 2 yang memberikan angka rendah 2 dibuang. Jadi tinggal 5, 5 ditambah dibagi 5. Itulah angka rata-ratanya. Jadi, supaya tidak bisa kong kali kong. Kalau enggak, harus ganjil. Dan ini dibuang. Yu mau menangin ini, yuk kasih tinggi, dibuang. Yu mau neken, kasih rendah, dibuang juga. Jadi diambil angkanya tengah-tengah. Tengah-tengah 5 ditambah dibagi 5. Jadi itulah angka rata-ratanya. Jadi tidak bisa kong kali kong. Dan juri pemain berongsai itu tidak boleh jadi juri waktu itu. Harus netral juri-jurinya dari luar semua. Jadi kalau Indonesia main, juri Indonesia keluar. Ganti juri netral. Ini di antara Rizky sama Okta, siapa yang ikut kejuaraan dunia terakhir? Berdua? Oh memang berdua ini? Pasangan. Main di mana waktu itu? Kuangxi. Di China? Kuangxi. Di provinsi Kuangxi di China. Nah itu kan ada yang jadi kepalanya ya? Ada yang jadi buntut. Rizky sama Okta, perannya seperti apa? Saya ekor. Ekor? Iya, kepala. Pembagian tugasnya seperti apa itu? Kenapa yang dipilih ini kepala, ini ekor? Pada biasanya gini. Kalau kepala, kan sering yang diangkat-angkat. Kecilan sedikit. Oh, fisiknya harus dipilih lebih. Ya, kecilan sedikit. Yang belakang yang angkat harus lebih besar badannya. Tapi kalau dulu, bisa begini. Begini malah ke depan ini. Tapi nggak bisa. Sekarang sudah harus kurang lebih lah. Begini lah, sedikit bedanya. Karena apa? Sekarang punya permainan, nggak seperti dulu. Dulu yang depan cuma diangkat-angkat. Kalau sekarang nanti yang depan pun dipakai buat muter. Dilendotin, dia muter. Nah kalau dia ngakuat, ya rumbu. Riki, bergabung sama Kong Hahong mulai kapan? 2013. 2013? Usia berapa waktu itu? Ya, 15 tahun. 15 tahun. Kenapa tertarik main barongsa? Dari kecil dah, hobi. Karena sering nonton, ya? Karena lingkungannya. Karena di daerah-daerah kayak... Ya, itulah barongsa-barongsa gitu emang tertarik banget. Pengen ikut banget barongsa itu gimana gitu. Karena dia tinggalnya di Pancoran. Pancoran itu dari Chinatown. Dan tiap emlek itu pasti banyak barongsa jadi tertarik. Eh tapi kan Riki meskipun kelihatan kulitnya kuning, agak sipit. Karena Riki itu muslim ya? Iya, betulnya. Betulnya. Yang muslim sih, dari papa atau dari mama? Dari mama. Dari mama? Iya. Mama orang... Orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Ini yang salah satu menarik dari grup Kong Hahong ini, anggotanya para pemainnya gak cuma... Chinese semua. Banyak dari keluarga Chinese, tapi macam-macam etnis dan macam-macam agama. Kalau Okta, gimana Okta? Saya sama seperti Riki. Bergabung? Oh, setelah-setelah. Bergabung saya udah 15 tahun. 15 tahun? Oh, lebih lama. Lebih lama. Dari 2006. 2006. Alasannya kenapa gabung ke Kong Hahong? Kalau saya sih, emang dari kecil udah hobi banget. Kalau saya tuh waktu kecil tuh, saya sampai nangis-nangis minta beliin barong saya kecil. Buat keliling-keliling di daerah rumah. Dan kebetulan juga di saudara saya juga bergabung sama Kong-Ong, jadi saya ikut. Oh, jadi kayak turun-temurun ya berarti ya. Nah, ini yang menarik kan kalau kamu Muslim juga? Enggak. Enggak? Saya mama Jawa, papa Chinese, tapi saya ikut papa. Ikut papa. Kulitnya ikut mama? Ini Chinese tapi hitam ini. Hitachi ini. Hati-hati ini. Kemarin kan kamu bertandingnya di China ya. Kamu Muslim. Nah, itu kamu ngejaga supaya bisa tetap sholat. Dan kemudian dari soal makanan itu gimana tuh? Bisa sih. Cuman karena kalau ngomong kan nggak bisa. Jadi bisa dipesain lah yang makanan. Jadi saya langsung pesan sama restorannya, tolong pemain saya ada yang Islam. Tim satu meja kami ini tidak pakai B2. Jadi kita kalah. Satu meja semua nggak pakai B2. Apa, empati ya, solidaritas. Ya, solidaritas. Padahal gara-gara Ricky doang ya. Yang nggak makannya. Tapi yang Muslim di grup itu ada berapa, Pak? Oh, banyak. Hampir kurang lebih separohan. Totalnya ada berapa sih anggota grup Konghahong? Imlek ini kita ada 80 orang. 80 orang? Itu dibagi berapa? Satu tim, 10. Satu tim, 10 orang. Jadi 8 tim. Jadi 8 tim. Dan itu keliling manggung terus selama Imlek sampai cap gomeh itu ya? Cap gomeh, ya. Itu belum terjawab sebetulnya kenapa milihnya Konghahong? Karena honornya atau gajinya lebih gede dibanding grup lain atau? Nah, yaudah sih. Mungkin saya pertama kali kan melihat Konghahong tuh kayak di acara ini. Dulu pernah ada juga di acara ini. Itu sama saya. Circus Menta. Ikut acaraan. Kayaknya menarik banget. Jadi cari di internet. Akhirnya ketemu juga di pelabiannya. Jadi memang keren. Berasa keren banget kalau ikut Konghahong ya. Tapi kalau dibilang tanya-tanya kan honor atau gajinya. Nggak juga berarti emang kurang gede. Mau minta tambahan. Kalau kamu? Kalau saya, jujur pertama saya nggak tahu kalau Konghahong itu tim barong saya yang besar. Legend lah ya. Ya, malah ya karena emang hobi ya saya ikut aja. Dan begitu tahu kalau tim Konghahong ini ternyata lumayan ditakutin. Ya, bangga. Bisa apalagi sampai sekarang bisa udah ngasih biala. Di mana satu kan itu udah bangga banget. Eh, pernah ikut pertandingan level internasional kemana aja? Selain kemarin yang, itu November ya kemarin. Selain di China, kita di Genting, Malaysia. Tanah Genting? Dua tahun sekali. Dua tahun sekali. Itu juara juga? Itu waktu 2016, kalau nggak salah. Itu juara tiga, cuma bukan saya yang main. Itu kalau punya sertifikat sebagai anggota Konghahong, itu bisa jadi semacam referensi untuk dapat kerjaan lebih gampang nggak? Bisa juga, cuma tergantung dari orangnya juga sih. Oh gitu? Iya. Kirain sama Konghahongnya dari kemarin. Lu kerja di situ deh, gampang. Lu bilang anak buahnya Pak Ronal Sarif gitu ya. Ternyata benar. Selain itu, soal latihan ya. Yang namanya barongsai kan atraksinya sekarang macem-macem tuh ya? Sampai jalan di tiang-tiang. Itu gimana? Pernah cedera nggak? Jelas. Kalau abis ini, otot kaki. Iya. Probek. Namanya paling nggak, EKN kalau... Berapa lama akhirnya habis? Dua minggu, tiga minggu. Dua minggu, tiga minggu. Kalau oktak, pernah mengalami cedera juga? Kalau sebelumnya kan saya pemain kepala. Ini paling parah waktu saya pemain kepala. Oh iya, oh kemantesan. Saya pemain kepala. Ini bahu. Bahu kiri. Iya. Ini kalau udah dibuka ini udah beda. Ini udah datang turun. Terus ini kaki saya waktu itu. Jadi yang itu kan ada pilih kan atasnya. Jadi begitu saya lompat ke main belakang saya. Celat. Bukannya celat, dia kepleset kaki. Jadi saya udah kelempar. Kaki saya nancep ke tiang. Aduh. Apa nyerot gitu. Sampai siapa siapa. Aduh, teribat. Kalau sekarang main ekor, ya biasanya paling seleo-seleo. Seleo itu hal biasa ya. Udah makanan sehari-hari tiap anginya. Nah Pak, untuk pengobatannya, apa anggota-anggota atau tim yang mengalami luka, cedera, semacam itu disiapkan semacam, apa ya, sinsenya atau dukun tradisional kan. Kalau Tionghoat dikenal pengobatan sinsenya gitu ya. Tradisional gitu. Atau malah Bapak lebih suka ke dokter? Begini. Kalau patah atau apa itu semua langsung saya bawa ke dokter ahli tulang. Jadi langsung diobatin di sana. Meskipun mahal, tapi hasilnya baik sekali. Rata. Kalau takutnya, kalau nggak jago, nanti dia pincang. Karena nggak rata gitu. Karena dia kan pakai raba-raba. Kalau dokter kan di ronsen. Kita nggak sayang uang. Jadi buat murid-murid semua, makanya murid saya umumnya terus nambah terus daripada berkurang. Karena ada jaminan kesehatannya itu ya. Sudah yang paling parah kira-kira apa Pak? Pernah kejadian soal kecelakaan selama latihan atau selama pertandingan? Ya, ada satu patah kaki waktu main pas di atas paling tinggi itu dia jatuh. Oh, kakinya langsung patah. Terus langsung bawa ke dokter, sembuh. Terus latihan lagi. Jatuh lagi. Kali ini tangannya. Orang yang sama. Orang yang sama. Kemarin main masih. Nggak ada apa-apa, oke aja semua. Karena kita betul-betul mengobatinya ke dokter yang ahli tulang. Jadi ya ternyata sampai hari ini oke-oke aja. Kan barang saya tuh semi sirkus lah ya. Loncat-loncat gitu banyak tiang. Sempat ada kejadian nggak Pak? Kepleset, terus kalau cowok gitu ya telurnya ada. Ada. Pernah. Satu. Waktu dia loncat itu baru anak baru baru dilatih, udah kasih tau kalau loncat nanti kakinya jangan dibuka ya loncat gini aja. Dia buka. Jadi telurnya sobek. Terus saya langsung bawa beneran saya kan banyak kenal dokter-dokter. Sempat kolaps dong? Nggak, nggak apa-apa. Langsung bawa ke rumah sakit terus habis dijahit sama dokternya langsung ternyata masih bisa punya anak nggak apa-apa. Sudah menikah sekarang? Anaknya belum? Belum. Sampai sekarang masih main. Pemain saya rata-rata main terus. Karena dia senangnya apa? Kita tanggung jawab. Kita bukan lepas tangan. Nggak apa-apa kita tanggung jawab. Nah Pak, untuk para pemain ini sistem ini apa sih? Honor atau gaji bulanan? Gini, kita nggak kasih gaji bulanan tapi kita kasih hasil dari show itu uangnya dikumpulin setelah itu dibagi kelas. Jadi, sampai pernah saya diprotes sama orang katanya kamu kok caranya nggak adil? Kok baginya nggak rata? Kenapa? Ya dulu saya bikin band saya bagi rata sampai tukang kecil-kecil-kecil sama yang main guitar sama. Oh iya. Sekarang masih ada bandnya? Nggak ada. Itu kesalahan kamu. Disamainnya kecil-kecil sama yang main ini sama biaya hasilnya. Mana mau lagi? Nah kalau kita yang main di atas tonggak besi itu yang loncat-loncat itu itu kepala dan buntut paling tinggi. Yang makin beresiko. Ya, yang paling beresiko. Terus yang kalau yang cuma tong itu kan nggak resiko. Itu lebih. Gembreng masih meninggi. Tambur oke lah. Dia kan membawa suasananya kan. Itu cara cara membaginya harus betul-betul kalau kita yang bilang adil kalau mereka bilang kita nggak adil itu kok. Nggak sama rata gitu. Sejauh ini berapa banyak anggota? Apalagi kan untuk Imlek sampai Cap Gomeh ini saya lihat kemarin di Pondok Indah tiap hari tampil. Dan sehari ada beberapa kali tampil gitu kan. Sabtu minggu dua kali. Sabtu minggu lah dua kali. Jadi total berapa pemain? Kan nggak mungkin pemain yang itu terus-terusan main gitu. Oh, terus itu ganti. Kita ada delapan tim. Oke, delapan tim. Satu timnya berapa? Sepuluh orang. Sepuluh orang. Nah, kalau yang tim pemain tonggak besi itu ada enam tim. Dua tim lagi yang main meja. Jadi kalau ada ordernya meja yang berangkat yang bagian meja. Yang kalau tonggak yang tonggak gitu. Dan kesempatan dari tim berusaha kami kami tidak tanya waktu mereka memasuk latihan nama kami. Kamu agama apa? Saya tidak tanya. Kamu dari turunan apa? Nggak. Pokoknya usia berapa? Lapan tahun? Oke, boleh latihan. Usia berapa? 17 tahun? Boleh. Kalau, Pak, saya usia udah 30. Sorry. Baru saya didik setahun, udah. Pak, saya mau kawin. Itulah. Jadi saya jaga usia 8 sampai 17. Ini kan kawasan pemukiman ya, Pak, ya? Ya. Ada toko, ada rumah, sekolah. Ini rumah ibadah. Ini latihannya di halaman sini atau di... Dulu di sini. Di depan halaman ini, sebelah, ayahnya lagi sakit. Jadi bilang, mohon maaf ya, katanya. Ayahnya saya lagi sakit. Udah, pindah lagi. Jadi saya pindah-pindah-pindah-pindah-pindah sampai sekarang saya tertutupkan permanen. Kalau hujan, musim hujan, kita mainnya di Jakarta Fair. Oh, kemayoran. Ya, kemayoran kan tertutup dan sekitarnya jauh daripada penduduk. Kalau nggak musim hujan, saya main di Pancoran. Pancoran itu apa istilahnya? Dulu Pancoran. Karena Jakarta ada dua Pancoran. Iya, Jakarta yang di Mampang, Pancoran. Kampung yang tinggal di daerah situ, kalau orang dulu sih bilangnya terkenal cap geledek. Karena sering ada geledek? Nggak, bukan. Di situ ada pabrik obat cap geledek. Bukan karena sering hujan, banyak petir gitu ya. Jadi, daerah situ Pancoran. Pancoran itulah, apa, Chinatown. Itu terkenal Chinatown. Jadi, kita latihan di situ. Anggotanya semua cowok apa? Ada perempuan gitu? Cowok kira-kira ada sekitar kalau 80, cowok ceweknya mungkin sekitar 15-an orang. 15-an. Itu nanti khusus cewek-cewek atau ada gabungan? Gabungan. Jadi gini, umumnya kalau main pukul tambur, ngebreng, itu umumnya cewek. Tapi kalau pukul tambur, eh, pukul tambur juga ada yang cewek. Tapi main bronsai, sekarang kita nggak kasih cewek, cowok semua. Ada dulu kita main, yang cewek juga main. Tapi, janganlah. Nanti kesian. Eh, Pak. Bapak bikin grup ini selain karena alasan pribadi. Bapak dulu pernah menjadi pemain. Kedepannya mau dibawa kemana nih, Pak? Grup barong saya ini. Di samping saya pemain, saya juga marganya marga huang. Sama seperti huang feihung. Nah, jadi malu saya kalau marga huang yang terkenal sekali di dunia, kita kok marga huangnya di Indonesia tidak mau maju seperti mereka. Jadi sekarang akhirnya kita diri inlah yayasan perkumpulan barong saya di Jakarta. Sudah dalam bentuk yayasan ya? Sudah. Nah, Pak. Ini Bapak punya sekitar 80 orang. Anggota ikut pertandingan. Tidak cuma antar kota di tanah air tapi juga keluar negeri. Ini untuk membiayainya gimana? Bapak, ada-ada aktivitas lain untuk mensupport grup barong saya ini? Punya bisnis? Jadi kita untuk membiayai barong saya itu dari Imlek dananya itu dibagi kepada para pemain sisanya yaitu untuk kesejahteraan. Wangkas untuk anak-anak. Jadi itu penting sekali kalau enggak 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 bisa maju Indonesia. Jadi tiap Imlek dibagi semuanya yang sisanya itu dipakai untuk biaya-biaya lain atau lagi latihan ada kecelakaan atau apa-apa itu semua dana kita udah siap. Jangan begitu ada kecelakaan dananya baru mau cari. Kita udah siapin dulu. Dari sponsor dari perusahaan-perusahaan itu ada juga untuk grup ini? Jarang ya? Ada-ada tapi jarang. Jarang. Dikit sekali. Pak, selama kehadiran grup Kong HaHong ini yang menurut pengalaman Bapak paling berkesan dimana? Saat tampil dimana? Waktu pertama-tama kita gerongsai kita ada perlembaan kita dapat juara satu dunia itu kita kagum menyembuhkan main waktu saksaka merah putih naik di naikkan waktu berkibar itu dimana? Waktu pertama kali dimana? Jakarta ada dua kali karena Indonesia mengundang luar negeri datang di Indonesia besertanya berapa negara waktu itu? sekitar 20 dan kalau kita terakhir main yang paling kita bangga lagi yaitu yang di luar negeri pertama di kanton kita dapat juara satu kedua di kandangnya singa di Beijing kita mendapat juara satu dan ngalahinnya siapa? ngalahinnya dari Kun Sengkeng dari Malaysia yang telah 57 kali juara dunia dan mengalahkan lagi dari Tiongkok yang legenda berongsa yang terakhir dan yang terakhir mereka lah yang main di Tiongkok juga mereka dapat juara satu jadi total kita sudah lima kali juara satu dunia pernah diundang untuk tampil di istana mereka di depan presiden para menteri pejabat waktu presiden Bapak Susilo Bapak Yudhoyono itu kita diundang untuk mengisi acara kalau pagi 17 Agustus pengibaran sang saka merah putih dan kita mainnya sorenya waktu penurunan sang saka merah putih kita show di depan istana jadi kayaknya mungkin Barongsai Kami yang pertama sekali main di depan istana ke depannya apakah hanya untuk seni untuk seni aja hanya tampil saat Imlek saat cap gomeh atau akan dikembangkan jadi cabang olahraga misalnya kami telah memperjuangkan bahwa Barongsai sekarang sudah diakui menjadi salah satu cabang olahraga di Konik jadi kami 2 tahun lalu jadi kita sekarang sudah diakoni mengakui Barongsai adalah salah satu cabang olahraga di Indonesia kenapa? buktinya main catur olahraga mengakuan keringat duduk mengong jadi olahraga padahal ini olah fisik banget kalau habis selesai basah semua bajunya tapi katanya gak diakui olahraga nah akhirnya kita berjuang berjuang dan akhirnya diterima masuk di cabang olahraga apalagi kalau dibilang itu Barongsai itu mainan dari luar negeri tapi sekarang kita lihat pemain-pemain Barongsai di seluruh Indonesia itu mayoritas adalah pemainnya orang Indonesia bahkan Chinese-nya dikit cuma di Jakarta aja yang Chinese-nya banyak yang lainnya semua hampir gak ada apa kita gak mau memperjuangin ya itu kan saudara-saudara kita semua nah dulu ada salah satu pengurus dari Connie bilang ah gak salah ini kan mainan orang Cina tapi akhirnya setelah saya bilang coba you cek lah disuruh Indonesia pemain-pemainnya mayoritas orang Indonesia apa you gak mau akhirnya Connie sekarang mengakui bahwa Barongsai adalah salah satu cabang olahraga di Indonesia sejak dua tahun lalu ya sudah ikut perlombaan pertandingan tingkat nasional gitu di PON di PON gitu bukan olahraga kita ada kan dulu dimana ya di daerah Bogor ya sana ya waktu itu PON 2016 waktu kita masih eksebisi jadi kita dikasih kesempatan eksebisi kita main di waktu itu di Bogor ya Bogor kalau yang pertandingan benerannya antar provinsi gitu sudah belum? kejurangan kejurnas baru kejurnas kalau itu kita kejurnas detikers demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ronald Mas Riki dan Mas Okta seputar seni Barongsai uniknya grup Kong Hahong ini gak cuma menjadi juara dunia lima kali anggotanya beragam etnis dan beragam agama tetapi Pak Ronald dan grup Kong Hahong ini juga memperjuangkan Barongsai untuk menjadi seni olahraga dan Alhamdulillah sejak beberapa tahun lalu sudah diakui oleh KONI menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain selamat menikmati selamat menikmati R fight kan ruksua kan dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!